Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat mudah mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan nugrahkan rizki yang melimpah berkah dan juga halal amin baiklah sahabat pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara saya menanam hidroponik dengan hidroponik sederhana dalam hal ini saya akan menanam ini adalah benih atau bibit min tapi variannya saya kurang tahu ini entah min apa soalnya ini juga dikasih teman dikasih bibitnya dari teman nah sekarang akan saya tanam dengan metode hidroponik hidroponik yang sederhana nah disini saya sudah menyediakan kompan bekas madu ini disini sudah dibolongin sebelah sini dibolongin dibolongin untuk nyimpen netboard dan ini netboardnya sudah saya lapisi dengan lakban ini bermaksud supaya tidak terlalu banyak lubang yang nantinya nyamuk itu akan masuk ke sini gitu jadi kalau nyamuk bisa masuk ke sini nanti dia akan bersarang di air yang ada di kompan ini maka akan menimbulkan jentik maka dari itu netboardnya ini saya tutup dengan lakban supaya tidak ada lubang ini juga ada rokul jadi nanam hidroponik itu tidak mulu harus disemai dulu di rokul terus dipindah ke media tanam tapi bisa disemai dulu dimana gitu nanti baru bisa dipindah kita coba ya bismillah kita secukupnya aja selalu terus speed ininya kalau bisa sesuai dengan lebat netboard supaya tidak longgar nah kalau kita sudah punya sudah siap kotak gini kita ini pakai sistem jepit aja kita gunting disini kita ambil benihnya seperti ini metode sederhana ya enaknya masih kalau mau simpel bijinya itu langsung disemai aja di rokul setelah kita jepit seperti ini ini kalau ini jelek ini kita ganti ini kita ganti roko nya kita ganti rokul kita potong rokul baru oke sobat oke sobat ini ngepasin ini ya dia nggak mudah roboh jepit disini jepit coba jadi jepit kita masukin bisa beginilah cukup sementara takarnya kebawahin coba bisa nah kalau udah dijepit kayak gini terus kita masukin ke netpot sekarang kita ini kita isi air dulu medianya kalau bisa jangan sampai ini namanya si batang itu jangan sampai terendam kurang kent kurang kent kita coba bismillah mulai-mulai akarnya bisa kita tumbuh disitu kita tumbuh disitu nah begini sahabat menanam untuk menanam secara hidroponik sekarang kita sudah berdiri nah begini menanam hidroponik sederhana jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas kita untuk menjadi media tanam atau tempat tanam salah satunya ini kompan bekas madu saya gunakan untuk menanam ini ada pun netpotnya itu bisa tidak harus netpot seperti ini tapi bisa diganti dengan misalnya bekas aqua gelas dan lain sebagainya gitu nah mungkin untuk sementara itu dulu sahabat tentang bagaimana cara saya menanam daun min secara hidroponik yang sederhana mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi bagi sahabat semua terima kasih atas waktunya mohon maaf atas segala kekurangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih